Bisa di umur 65 tahun ini masih cukup... Sinetron Laga merupakan salah satu jenre sinetron Indonesia yang sempat hits di era 80-an sampai 90-an. Dalam sinetron tersebut, para pemain menunjukkan aksi bela diri dan akting yang dimilikinya untuk memukau para penonton dan penggemarnya. Tak kira jika nama dan aksi mereka begitu membekas di hati penontonnya. Puluhan tahun telah berlalu, usia mereka pun tak lagi muda. Lantas seperti apa penampilan mereka saat ini? Nah berikut ini adalah 10 aktor laga Indonesia saat muda dan tua. Mungkin kalian merasa asing dengan nama tersebut, tapi Ken Ken Wiro Sableng tahu kan? Nah Herning Soekendro itu nama asli dari pemeran karakter pendekar kocak Wiro Sableng. Itu loh pria memiliki angka 2-1-2 di dadanya yang khas dengan rambut gondrong dan pakaian silat berwarna putihnya. Gimana? Udah ingat kan? Sukses memerankan karakter Wiro Sableng, saat ini Ken Ken lebih memilih tinggal di kawasan pedesaan. Penampilannya pun tak banyak berubah. Rambutnya masih gondrong dan badannya tetap kekar seperti dulu. Meskipun vakum dari dunia hiburan, Ken Ken masih aktif berlatih untuk mengasah kemampuan bila dirinya. Lumayan, biar stamina tubuh juga tetap oke. Dede Yusuf Dede Yusuf merupakan salah satu aktor laga kawakan Indonesia yang berjaya sejak era 80-an. Sebelum menjadi aktor, beliau pernah berlatih seni bela diri teko doll. Gak heran kalau pria kelahiran 1966 ini menjadi salah satu aktor laga yang mumpuni. Beberapa judul sinetron laga pun sukses dibintanginya. Setelah menjajal dunia akting, beliau juga pernah menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Barat periode 2008-2013. Kemudian melanjutkan karir politiknya sebagai ketua komisi 9 DPR RI periode 2014-2019. Dede Yusuf dulu dan sekarang kayak gak ada bedanya ya. Tetap ganteng dan terlihat awet muda. Ya, palingan cuma beda di usia dan berat badan aja kali ya. Willy Dozan Terkenal sebagai aktor senior, Willy Dozan tercatat sudah banyak membintangi film layar lebar dan beberapa sinetron berjenre laga. Gak cuma di tanah air, ternyata Willy Dozan muda juga pernah tampil dalam beberapa film internasional. Seperti film yang berjudul Kung Fu From Beyond the Griff dan juga pernah berpartisipasi dalam film Sun Dragon bersama Louis de Glien. Tidak hanya kemampuan ektingnya mencuri perhatian, paras orientalnya juga sukses membius komhawa pada masanya. Di usianya yang ke-64 tahun, Om Willy masih tetap eksis di industri hiburan tanah air. Gak salah kan kalau para penggemar menyebut Om Willy sebagai Jackie Chan-nya Indonesia. George Rudy Pria kelahiran 1955 ini sudah aktif bermain di film-film laga sejak era 80-an. George Rudy memulai debutnya sebagai aktor dalam film pembalasan Naga Sakti pada 1976. Lebih dari 40 tahun berkarya, pemilik nama Chuan Hien ini sudah membintangi puluhan film Indonesia. Pada masanya, pria ini menjadi idola kaum hawa dengan wajahnya yang mempesona. Di usianya yang tak lagi muda, masih terus mengabdikan kemampuannya dalam film laga Indonesia. Bahkan beliau juga turut bermain dalam film Comic A Casino King's Park 2 dan bermain dalam sinetron Anak Langit. Kemampuan ekting dan bela diri beliau memang patut diajungi jempol deh. Keren! Barri Prima Rasanya hampir semua generasi akan mengenal aktor laga yang satu ini. Deretan judul film seperti Jaga Sembung Sang Penakluk, Jump Punk, hingga Casino A, Casino King's menjadi bukti kemampuannya dalam seni peran dan bela diri. Berkarir di dunia hiburan sejak 1970-an, aktor laga senior Barri Prima masih tetap eksis berakting sampai saat ini. Selain film, Barri juga kira-kira ini sering muncul dalam sinetron Tanah Air seperti Kampung Jawara dan Sultan Aji yang berperan sebagai Ustadz. Sesuai dengan namanya, Barri Prima memang terlihat selalu prima meski usianya sudah menunjukkan angka 65. Usia boleh tua tapi skill bela diri masih oke dong? Pendi Pradana Pendi Pradana adalah salah satu aktor laga kondang yang populer di era tahun 80-an. Namanya mulai populer setelah beberapa peran sebagai Brahma Kumbara dalam film laga legendari Saur Sepuh. Banyak sinetron, FTV, hingga film layar lebar yang telah dibintanginya. Tak heran jika namanya masih eksis sampai sekarang. Meski menginjak usia setengah abad dan banyak artis muda bermunculan, Fendi Pradana seperti tak pernah tergantikan di dunia hiburan. Meski usianya tak muda lagi, penampilan Fendi selalu terlihat fresh bahkan muda. Beliau juga tergabung dalam sinetron remaja yang berjudul Dari Jendela SMP. Memerankan karakter seorang ayah, Fendi Pradana makin berkarisma ya. Baron Hermanto Mungkin aktor laga yang satu ini tidak begitu asing. Pasalnya, pria kelahiran Solo tahun 1948 ini juga kerap membintangi sinetron tanah air. Pria yang kini berusia 73 tahun ini sudah terkenal sejak tahun 80-an. Sejak awal karirnya, Baron Hermanto dikenal sebagai aktor laga dan kerap memainkan film laga. Seperti Tutur Tinular, Saur Sepuh, Misteri dari Gunung Merapi. Di usianya yang tak lagi muda, beliau masih warah wiri di dunia sinetron. Tapi bukan sebagai aktor laga lagi. Kini Baron lebih dikenal sebagai aktor pemeran antagonis. Bahkan Baron nyaris selalu memerankan toko jahat di semua filmnya. Abis rotu wajahnya mendukung sih. Anto Wijaya Kalian penikmat drama kolosal Angling Dharma atau Tutur Tinular? Berarti tau dong, Anto Wijaya? Nama aktor laga yang satu ini mulai melejit setelah menjadi pemeran utama di 2 sinetron hits tahun 90-an. Berbeda dengan aktor lainnya, nama Anto Wijaya justru sudah jarang terlihat di layar kaca. Terakhir, pemilik nama lengkap Sabta Parai Chianto ini tercatat berperan di judul Karma Pala tahun 2002 silap. George Taka Sebelum dikenal sebagai aktor, beliau dulunya berkecimpung di dunia modeling. Gak kaleng-kaleng, beliau pernah tercatat sebagai finalist top model 1988. Nama George Taka mulai melambung sejak bermain di sinetron Misteri Gunung Merapi sebagai Lindu Aji. Beliau juga dikenal sebagai aktor laga yang kerap membintangi sinetron kolosal yang kental dengan budaya Indonesia. Kini nama beliau hanya bisa dikenal oleh penggemarnya. Di usianya yang ke-51 tahun, aktor sekaligus mengurus persatuan artis film Indonesia ini mengembuskan nafas terakhirnya pada 1 November 2018. Semoga amal beliau bisa diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Advent Bangun Aktor Advent Bangun juga merupakan salah satu aktor laga yang banyak berakting dalam film era 80-e. Di era kejayaannya, pria kelahiran Sumatera Utara ini membintangi banyak judul film laga seperti Raja Wali Sakti, Satria Bambu Kuning, dan masih banyak lagi. Kemampuan bela diri beliau rupanya diperoleh dari karirnya sebagai atlet karate nasional. Kini nama beliau hanya tinggal kenangan. Beliau meninggal karena mengidap penyakit gagal ginjal yang membuat fisiknya menjadi sangat kurus di akhir hayatnya. Semoga amal beliau bisa diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Selamat menikmati.